Buya Yahya menjawab Hai di tempat saya setiap taraf itu cepat banget terus setiap baris itu selalu selalu longgar-longgar Bu ya Saya ingin terawai cepat Iya cepat banget terus itu barisan-barisan yang khusus wanita itu terlalu longgar-longgar saya ingin memerapkan bagaimana cara saya untuk memberitahu mereka Bu ya mungkin mereka tidak tahu itu saja Bu ya terima kasih atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian masalah sholat buru-buru sudah kami sebutkan pada ceritakan kami sampaikan waktu membahas masalah sholat traweh jika ada seorang imam sholat yang ngebut sampai tidak sampai banyak hurufnya yang hilang maka anda sholat di belakangnya tidak dapat pahala sudah capek nggak dapat pahala anda dapat dosa Pak lurahnya pun Pak kunya juga dosa kalau membiarkan orang itu Hai sakpak presidennya pun dosa waduh repot jadi presiden orang di kampung sholatnya ngebut jadi dosa Hai karena apa Imam wajib merubah kalau membiarkan dosa kata Imam itu lahan kalau orang ngebut jangan sholat di belakangnya ngebut sampai nggak kebaca hurufnya nggak kebanyakan Amin Amin Hai dua puluh rokaat 15 menit bahkan katanya berapa tujuh menit hai 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 gimana tuh Hai sudah nggak benar ngaku keramat lagi ini kerepot ini musibah ini orang ada-ada jangan begitu haram kita haram melakukan sholat semacam itu dosa main-main dengan Allah subhanahu wa ta'ala Hai jadi jangan anda lho sholat di tempat tersebut lebih baik anda sholat sendiri kalau memang seperti itu lebih baik lagi adalah anda sholat ngambil jamaah dan buat jamaah sendiri karena dia ngebut dan kami himbo kepada siapa menjadi Imam jangan ngebut sempurnakan bacaan fatihahmu sempurnakan bacaan fatihahmu anggap saja cepat tapi tidak boleh ada huruf yang terbuang tidak ada boleh ada mat yang terkurangi ini bacaan itu kemudian untuk menguruskan barisan ibu pelan-pelan ya kalau urusan itu ya itu bertahap ada hubungannya dengan ilmu kalau jamaah belum ngerti itu bagaimana merapatkan barisan ya nanti kalau anda tarik nanti tambah Hai diseng ditambah dicemberutin anda nanti jadi biarkan saja seperti itu nanti perlahan-lahan dan tugas mengatur barisan yang paling pertama dan utama adalah tugasnya Imam Imam yang mengatur barisan Imam yang mengatur sehingga tolong dirapatkan barisannya yang lurus karena Nabi memerintahkan sawu sufufakum luruskan barisanmu jangan sampai kalau ada kambing lewat bisa dulu itu kan sholatnya di badang pasir ukurannya kambing jadi ada kambing masih bisa diantara kaki kita kemasikan kambing kecil tidak boleh kambing kecil kalau ada kambing kecil masuk jangan sampai kalau bisa ini gambaran saja dari rapatkan itu adalah merapatkan barisan tapi itu perlu proses bu jangan sampai menjadikan permasalahan berat gara-gara itu tapi kalau bacaan tadi Masya Allah harus kita tegas dalam urusan bacaan yang enggak benar lahan haram membaca Al-Quran dengan lahan bagi yang mampu tapi membaca Al-Quran dengan lahan bagi yang tidak mampu enggak ada masalah karena belum bisa orang enggak bisa menyebut erok ada kan ada orang enggak bisa menyebut hak ada orang enggak bisa menyebut Pak Cuman Alhamdulillah Fatiha enggak ada faqnya aman orang Sunda ya Fatiha ada faqnya enggak ada Alhamdulillah jadi orang Sunda selamat di sini enggak ketahuan kalau dia lahan ya enggak ada faqnya enggak ada faqnya ya surat Al-Fatiha itu enggak ada faqnya jadi ya baik ya betul ada faqnya enggak ada ya lebih pas sudah enggak ada faqnya ya jadi orang Sunda aman Cuman orang Jawa Timur ini hak itu itu jadi kaf biasanya namanya bagus Hai namanya siapa Ahmad juga jadi ak-hambali jadi Hai amani hak jadi itu ada salahnya yang ucap bukan salah yang punya nama yang punya nama bener hambali jadi baca jadi yang mengucap contoh ada contoh baik ada kalau memang bisanya begitu enggak ada masalah bagi dirinya sah tapi kalau sudah orang-orang mampu membaca dengan fasih pembaca Al-Qur'an dengan but maka itu yang diharamkan dan haram bagi siapapun yang mengikutinya dan haram juga siapa Imam pemimpin yang membiarkannya na'udzubillah jadi untuk mengatur badisan pelan-pelan Bu ya jangan kadang-kadang kita ini semangat tidak dibarengi dengan strategi ya sehingga tetangga kita pada nggak seneng dengan kita kan soh hmm dengar pengacian saya begini-begini sini bu agak senyum dikit deh senyum-senyum kalau ngatur senyum nggak usah cemberut-cemberutnya senyum Ebu sini ya pada enak kita ini begitu kalau sudah semangat lupa-lupa akhlak-akhlak Nabi perlu dihadirkan baik ini saja Insyaallah selamat menikmati